assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya buatkan tutorial yaitu modif satu mesin bisa menjadi empat model TV LED yaitu caranya yaitu kita cari mainboard yang sudah rusak kita ambil soket ke panel LED jadi disini saya lepas satu soket yang mana mainboard ini sudah rusak jadi saya ambil soketnya saja nanti saya gunakan untuk TV yang bervariasi bisa digunakan untuk 22 in juga bisa digunakan untuk 32 in 42 in 39 juga bisa dan 49 model LED Samsung jadi yang pernah saya perbaiki selama ini ternyata bisa berhasil jadi satu mesin bisa saya gunakan untuk 4 TV bahkan bisa sampai 5 TV jadi disini kita harus menyediakan yaitu IC memory untuk mengganti yaitu kalau kita kita masukkan ke 22 jadi kita bisa ganti e-form nya atau IC memory nya jika kita masukkan ke 32 kita ambil yaitu data-data dari Samsung model apa jadi kita sudah punya datanya untuk mengganti IC memory itu isinya jadi nanti bisa singkron bisa digunakan untuk 32 ataupun untuk 40 in yang model lama jadi caranya kita pasang soket seperti ini kalau kita masang ya berhati-hati sebab ini terbuat dari plastik jadi jangan sampai leleh jadi harus betul-betul kita pasang soket yang tepi-tepinya itu terbuat dari plastik jadi seperti inilah saya modif TV yang agak susah mesinnya jadi saya pakai satu mesin ini bisa menjadi 4 atau 5 TV jika kita nyoder ya yang penting itu konsentrasi harus tenang penuh dengan kepercayaan jadi jangan ragu-ragu kita semua disini tujuannya untuk belajar jadi saya membuat tutorial hari ini tujuan saya adalah untuk membagi ilmu bagi pemula-pemula yang mau belajar jadi kita nyoder ya berhati-hati diantara satu kaki dengan satunya jangan sampai disitu lengket dengan tetangganya sebab itu ya kecil-kecil jadi ya mata itu harus betul-betul konsentrasi penuh sebab kalau lengket itu ya susah kita ambil sebab tema itu kalau sudah menyatu dengan sebelahnya itu agak susah untuk diambil yang penting kita nyoder harus berhati-hati saja supaya mudah untuk kita bekerja mudah untuk kita perbaiki yang kemungkinan tidak bisa kemungkinan ya bisa kalau kita betul-betul mau bersabar mau berhati-hati sebab kaki ini ya kalau kena soldier itu bisa mulet bisa mekar jadi ya betul-betul tenang nah seperti inilah saya melakukan penyolderan pakai minyak yaitun sedikit jangan terlalu banyak sebab ini ya bukannya sejenis kimia hanya untuk melepas supaya tidak lengket dengan sebelahnya jadi pada hari ini semoga tutorial saya ini bisa menjadi manfaat jangan lupa untuk subscribe sebab ya saya masih akan membuat video-video yang lebih menarik lebih bagus jadi ini sudah selesai mesin ini pasti akan saya gunakan untuk modif seumpama tidak ada mesin yang sebagai pengganti jadi soketnya ya kita pasang seperti ini saja caranya langsung nanti kita tepuk nah dipres di tepuk terus kita masukkan pelan-pelan sudah selesai tinggal dipraktekan di rumah bagi pemula atau siapa saja yang butuhkan sekian terima kasih